Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara stek anggur disini saya sudah siapkan bahan steknya kemudian air yang akan kita gunakan untuk merendam dan disini saya akan campurkan dengan jad pengatur tumbuh atau jad perangsang tumbuh disini saya menggunakan jad jad perangsang tumbuh yang modalnya serbuk seperti ini disini saya akan gunakan sekitar satu tutup kita tutup seperti ini kemudian kita masukkan ke dalam air dan air yang saya gunakan ini air sumur ini sekitar satu per tiga dari ember teman-teman teman-teman berikutnya kita aduk aduk rata sampai warnanya memutih seperti ini kalau bentuk serbuk biasanya dia putih seperti ini nah berikutnya kita akan masukkan cutting dari stekan pohon anggur disini saya menggunakan anggur jenis Isabella dan ini saya akan gunakan sebagai road stock dan kemungkinan nanti ke depan setelah tumbuh akan kita sambung menggunakan jenis impor anggur impor yang lain kita rendam seperti ini dan ini dibiarkan kurang lebih sekitar 12 jam saya akan merendam 12 jam agar cairan dari jepet itu meresap dalam batang-batang dari cutting anggurnya ini sudah direndam selama 12 jam kemudian saya tiriskan dan bentuknya seperti ini teman-temannya disini saya juga sudah siapkan media tanam yang akan kita gunakan yaitu coco pit kemudian plastik untuk nanti menyungkup dan tali oke teman-teman saya gunakan saya gunakan bascom seperti ini dan coco pit di dalamnya dan ini posisinya saya biarkan seperti ini tidak tidak tegak lurus jadi saya biarkan apa namanya rata seperti ini dan saya akan susun cutting anggurnya usahakan jangan saling bertumpuk usahakan punya jarak antara satu dengan yang lainnya oke setelah seperti ini kita taburkan tipis coco pit di atasnya ini bertujuan agar merangsang percepatan kalus keluarnya akar ataupun mata tunas jadi saya penelam seperti ini kemudian di atasnya kita lakukan hal yang sama sampai cutting atau bahan setekan kita habis dan ini akan saya biarkan sekitar satu minggu atau sepuluh hari ke depannya teman-teman sudah selesai semua berikutnya kita akan lakukan penyuntupan menggunakan plastik seperti ini kemudian kita ikat spelling untuk mengurangi penguapan oke teman-teman ini di depan kita sudah ada yang sudah satu minggu ya karting anggur tadi sudah kita simpan selama satu minggu kita lihat perkembangannya apakah sudah muncul mata-mata tunas ataupun perkalusan atau calon akar kita lihat bagian yang atas tapi sudah sudah ada ya teman-teman ini sudah ada mata tunas sudah keluar namun belum sprut kita lihat yang bagian bawahnya sama teman-teman sudah keluar juga mata tunasnya dan kita lihat perkalusan salon akarnya juga sudah keluar oke teman-teman ini yang cutting anggur yang sudah dipendam terlebih dahulu sama kokovit berikutnya kita akan pindahkan ke media polybag seperti ini disini saya menggunakan media tanah campur dengan arang serbo kayu dengan perbandingan satu banding satu disini saya belum menggunakan pupuk terlebih dahulu medianya kita lubangi seperti ini menggunakan bambu ataupun ranting ini bertujuan agar perkalusan cutting tadi tidak rusak nah berikutnya kita tanamkan kita tanamkan juga tanam seperti ini kita kita akan lihat kira-kira berapa hari dia akan sebut teman-teman perlu diketahui saya berada di daerah yang cukup dingin ini teman-teman kita lihat cutting anggur yang kita tanam sudah seput dan mengeluarkan tunas-tunas mata tunasnya sudah mulai pecah mengeluarkan daun-daun pucuk-pucuk muda semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati